Sudah terisi ya yang ini, lihat jadi ini hasilnya di keranjang Wow, aku suka banget yang ini Oh my God, yang ini lovely banget Anggur, keras juga ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali rasanya, saya dikasih kesempatan lagi untuk bikin video kali ini Video kali ini, saya mau petik anggur di rumah mertua Dan ini anak saya yang kedua, kebetulan ini lagi tidur Jadi sambil dorong-dorong dan kebetulan Diana tidur Kenapa enggak saya petik-petik anggur ya Sambil coba ini cip-icip anggur mertua Dan pokoknya kalian itu harus ikutin saya Nonton terus sampai habis Biar kalian lihat berapa banyak anggur yang dimiliki mertua Bukan punya saya, bukan punya mertua Dan saya akan kasih tahu ada dua jenis tipa anggur di sini Dan saya mau kasih tahu juga rasanya bagaimana So pastinya kalian harus ikutin terus Jadi ini yang sudah saya bilang di awal Ini merupakan anggur yang terselip daun-daun lebar Daunnya lebar sekali dan anggurnya banyak banget Sampai ke bawah Kalau yang ini tipenya warna putih anggurnya Nah ini dia tuh banyak banget Yang ini sudah ready dipetik warnanya Sebenarnya ini sudah kekuningan Tuh disini Anggur-anggurnya Nah jadi yang ini Yang tipe warna putih Ini masih hijau Nah ini Lihat sudah Oh mana ketutuk daun Nah yang ini Anggurnya Yang di atasnya hijau Belum matang, masih mentah Nah jadi ini nih Yang tadi saya sudah bilang kan Ini masuk ya dari gerbang Nah terus ini tuh pohon anggur Pohon anggur semua Anggur-anggurnya disini banyak sekali Dari ke atas, dari atas, ke bawah Dari ujung tembok sini Ini disini tuh semua Nah jadi dari sini Biasanya tuh anggur semua Tuh banyak sekali Banyak sekali Banyak sekali anggur-anggurnya Mari coba kita lihat dari dalam tuh ya Dari sini, dalam, sini Tuh anggur semua Tuh anggur Yang ini rasanya manis banget Anggur hitamnya Ke bawah sana lagi Tuh lihat Ini Dari sini tuh Kita lihat pohon Waduh Luar biasa Sungguh Di atas ini Sana Sampai sini semua Jadi gini Tadi kan kita Dari dalam ya Ngelihat Nah ini Bentuk dari luarnya Begini pohon anggurnya Itu di dalam Situ juga Sekarang mari kita Akan menuju Pohon anggurnya lagi Di sini Di atas sini Di atas sini banyak banget Dan nanti saya akan mengajak Ke sebelah sana Masih ada lagi Karena cuacanya Lumayan panas banget ya Sekarang Dan Ada baiknya Kalau saya coba Petik ini anggur Lalu makan sekarang Saya unjukin gimana rasanya Ke kalian Diana Anak sayanya Sudah bangun Jadi Waktunya Ngider-ngider kebun ya Sudah bangun Tidurnya cepat banget Lanjut lagi tidur Kalau berhenti Dia bangun Tapi kalau jalan Tidur lagi Yang mertua Lagi menunjukin Mana-mana Yang Bagus Untuk dipetik Nih Anggur pink As you lihat Apu Venom As you Again Oke Kissinem Wow Yang ini Ini Kayaknya Dipetik Saya belum pengalaman Mati kanggur Keras juga Ternyata Waduh Dipetikin Soalnya berat Eh berat Keras Yang ini Tipe Italia Kecil-kecil Hitam Tapi manis Mantap Nah Jadi di Samping saya ini Sudah banyak Sekali Anggur-anggur Yang sudah Lumayan ready Sebenarnya Tapi masih belum Untuk Waktunya dipanen Keseluruhan Karena masih Harus tunggu Sekitar Tiga minggu Lagi Dan untuk Tipe yang ini Di sebelah saya Lihat Ini Ini Tipe Italia Tadi Bapak Mertua bilang Ini ya Tipe Italia Tuh Kecil-kecil Yang tadi Sudah dipetikin Karena Metiknya itu Harus pakai gunting Ya bisa sih Petik kayak gini Tapi Berat Eh berat Keras Melintirnya Ini ya Enak banget Kalau saya Sukanya Yang ini Yang hitam Sekarang Coba kita Petik yang ini Coba Terus kita Mantap Mantap Sekarang Oh iya Cuci dulu Dari tadi Makanin Enggak Dicuci Enggak Dicuci Cuci Lupa Soalnya Bayo Tetap Harus Dicuci Kita Petik Beberapa Lagi Mana Cari Yang Di bawah E Sareng E Elok Elok E katanya kalau mau gampang itu petiknya pakai gunting karena memang enggak gampang petik anggur ini itu seperti lagu dangdut yang berjudul anggur hitam orang anggur merah oh ya anggur merah ya salah dimana ujungnya mana ujungnya oke it's more easier anggur hitam apa anggur merah ya yang lagu dangdut itu oh my god yang ini lovely banget lihat yang ini oh my god ya ampun strukturnya ya wow oh saya suka sekali pegangnya sentuhnya ini it's like a bubble kita coba ya petik jadi mari kita cari ujungnya oh manisnya oh jadi begitu cara petiknya lihatnya wow aku suka banget yang ini mari kita coba lagi ya nanti petik yang lainnya cantik sekali wow yang ini juga nih kayaknya tapi masih ada yang kecil ini kita cari yang seluruh permukaannya berwarna hitam ungu coba kita lihat yang ini it's ready alright wow taruh sini dulu gak apa-apa kita cari lagi yang sudah ready oh jadi itu ya lagu dangdut itu anggur merah bukan anggur hitam oke mari kita kumpulkan wow beautiful color coba kita lihat lagi dimana wow i love this saya lebih suka yang anggur hitam ini daripada yang warna putih jadi gini ya tadi saya sudah menemukan caranya tanpa gunting oh petiknya begini oke mantap saya mau coba petik satu lagi dan dan nanti sudah deh kayaknya sudah terisi ya yang ini lihat jadi ini hasilnya di keranjang sekarang saya mau petik buah lain lagi tadi sudah lihat ada yang ready saya mau cek bagaimana situasi anak saya ada bantuin apu help apu keres mega mojoro mojoro jadi ini pohon kacang jadi ini pohon kacang mana ini nah ini dia mau ditunjukin nah ini dia tuh ya ini ya ini bapak mertua bapak mertua saya sedang mencari jadi ini nanti kacangnya dibuka nah seperti ini nah jadi sumber daya alamnya disini banyak sekali nah ini jadi ini kacangnya dan sekarang saya akan memetik beberapa apple apple mohon maaf apple buah apple ya disini dibelakang saya nih untuk ngerujak untuk ngerujak dan nyari keranjangnya mana ya wuhuu yang ini mantap ya lumayan kan buat ngerujak oh gak apa-apa deh ntar dipotong jadi merupakan yang mana kita cari yang masih merah disana di ledekin mereka ini seking banyaknya buah-buah gak semuanya itu dimakan gak semuanya kemakan kepetik jadi jadi yaudah gitu aja hambur-hambur karena memang mereka juga sudah gak ini ya gak terlalu banyak makannya sayuran apa semuanya ada masih isi lagi lah ya penuhin sesuai janji dan sesuai begitu banyaknya sumber daya alam ini adem 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 Cuiing! Adam Cui 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 Dia dapat menangisir. Jangan bergantakan diri. Jadi bergantakan mama. Bergantakan mama, Adam? Oda. Bagaimana kabar?